Kasus penjualan situ Ranca Gede Jakung masih terus bergulir. Tim penyedik Kejati Bantan memeriksa 33 orang saksi. Pemeriksaan saksi terus dilakukan sampai ditemukan. Siapa yang bertanggung jawab dibalik penjualan situ Ranca Gede Jakung? Kasus penjualan situ Ranca Gede Jakung seluas 25 hektare terus bergulir. Kejaksaan tinggi Bantan terus melakukan pendalaman terhadap kasus yang merugikan keuangan negara sebesar 1 triliun rupiah tersebut. Puluhan saksi diperiksa, mulai dari pejabat setingkat kepala desa, kepala dinas, perwakilan dari perusahaan PT Modern Land Industrial Estate, Direktur PT Prisma, hingga pejabat dari Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Serang. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Adri Kresna mengungkapkan hingga hari ini tim penyedik Kejaksaan Tinggi Banten masih melakukan pendalaman terkait proses kepemilikan tanah dan proses peralihan dari warga pada perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya aparat penegak hukum mencari tahu letak perbuatan melawan hukum atas hilangnya, situ Raja Gede Jakung. Diperiksa sebanyak 30 orang, terus kemarin kita lakukan pendalaman lagi oleh tim, nambah 3 orang lagi yang diperiksa, itu dari tim land manajemen, dari PT Modern Land Industrial Estate. Ini tim land manajemen ini, dia yang bertugas untuk membebaskan lahan. Oke, nah untuk perkembangannya sampai saat ini, tim masih melakukan atau menjalani proses pendalaman kepemilikan tanah, gitu ya. Jadi proses peralihannya, gitu ya. Proses peralihan dari warga ke pihak perusahaan. Meski sudah ada 33 saksi yang diperiksa, namun pemeriksaan saksi masih terus akan dilakukan hingga aktor di balik penjualan sepihak, situ Raja Gede Jakung terbongkar dan dapatkan sebagai tersangka.